selamat menikmati selanjutnya kita akan mempelajari komponen-komponen dasar ya pengenalan dasar komponen-komponen mesin yang mana Alhamdulillah ini kebetulan saya mendapatkan job turun mesin mobil L300 dari Mitsubishi ya Mitsubishi L300 diesel yang mana mobilnya sudah berada di samping rumah ini rumah saya ya walaupun apa namanya di pinggir jalan ini ya banyak motor lewat seliweran semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk kita semua ya mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat akan membawa kita berkah di dunia dan membawa kita menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Allah untuk itu saksikan terus simak terus videonya sampai selesai jika ada yang salah dalam penyampaian saya mohon di koreksi mohon ditegor ya karena manusia tidak ada yang lukut dari salah dan jelas demikian dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat oke disini sudah ada komponen mesin mesin Mitsubishi mobil L300 ya L300 diesel ini mobilnya untuk pertama kita mengenal yang ini komponen ini komponen ini ya bernama silinder head ini namanya silinder head di bengkel-bengkel bilang silinder cop atau dexel ya kemudian pada silinder head ini ada beberapa komponen yang ini ini namanya camsup ini camsup ini camsup bengkel bilang ini noken as ya noken as ini digerakkan oleh gear ini gear camsup kemudian ini ada palep atau bengkel bilang kelep ini palep ini palep spring per kelep ya kemudian ini busi pemanas blowflub ini tidak memercihkan bunga api tetapi hanya memanaskan saja ini bernama injektor atau nozzle ini injektor atau nozzle kemudian ini bernama rocker arm ini rocker arm bengkel bilang ini platuk ya di bengkel-bengkel sini bilang ini platuk ya namanya rocker arm kemudian ini ada silinder block silinder block silinder block atau engine block ini engine block atau silinder block kemudian pada silinder block terdapat piston ya ini piston atau bengkel bilang bengkel di sini bilang ini adalah seher ya ini seher kemudian di bawah seher ini atau piston ini ada connecting root connecting root ini disini biasa dibilang stang seher ya ini benda yang ini ya ini adalah pin piston yang menghubungkan piston dengan connecting root ya ini namanya pin piston kemudian kemudian disini ada intake manifold ini saluran masuk namanya intake manifold ini saluran buang namanya exhaust manifold exhaust manifold ini menuju ke knell port atau mapler kemudian disini ada flywheel bengkel bilang ini roda gila atau roda gendeng flywheel di bengkel bilang roda gila atau roda gendeng kemudian disini ada klut ya kopling ini 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 adalah klut disk ini klut disk atau plat kopling ya ini plat kopling kemudian ini ada klut koper dan pressure plat ini pressure plat plat penekan ya ini klut koper ini kopernya rumahnya di sini di dengkel-dengkel biasa bilang ini cukup kemudian ini ada transmisi ini namanya transmisi kemudian disini ada fuel injection pump ini fuel injection pump bengkel bilang ini adalah ghost pom ya kemudian disini ada alternator alternator bengkel bilang ini dinamo ampere alternator atau dinamo ampere bengkel bilang dinamo ampere kemudian disini ada puli ya ini namanya timing belt ya l300 punya dua ini timing belt ada dua timing belt kemudian ini pan belt ini pan belt kemudian ini pan kipas kipas radiator 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 pump kemudian ini ada radiator radiator kemudian yang ini tadi lupa ya di engine block atau di cylinder block ini crank crankshaft ini crankshaft bagian sini crankshaft yang berputar ini ini crankshaft kemudian di sini ada oil pan atau panci oli kemudian ini adalah saringan oli saringan kasar trainer ini namanya oil screen ya ini namanya oil screen saringan kasar oli kemudian ini namanya oil filter ya ini adalah filter oli atau oil filter atau saringan oli yang berfungsi untuk menyaring oli ya demikian itulah komponen komponen nama-nama komponen pada mesin Mitsubishi L300 demikian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati